Selamat datang di Flash News Peta TV, warga Jawa Tengah yang berprofesi sebagai pedagang, sopir, dan tukang ojek terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM bakal menerima bantuan sosial tunai atau BST dari pemerintah. Kepala Dinas Sosial Jateng, Herso Susilo, mengatakan bantuan tersebut bakal tersebar di 35 kabupaten dan kota di seluruh Jateng. Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000. Herso membeberkan di Jateng akan ada 133.555 kepala keluarga yang menerima bantuan BST tersebut. Sejauh ini, pihaknya masih mendata warga Jateng yang akan menerima bantuan tersebut. Dia menjelaskan, untuk prosedur pembagian BST akan melalui PT POS Indonesia. Nantinya, penerima bantuan akan mendapatkan pemberitahuan dari kelurahan atau desa setempat. Setelah itu, mereka bisa mengambil sendiri di kantor POS. Sejauh ini, proses pendataan baru sampai pada tahap pencocokan data dengan pemerintah pusat. Pihaknya berkomitmen akan segera menyalurkan bantuan tersebut agar bisa segera digunakan penerima bantuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!